Intro Assalamualaikum, selamat sore Kita kembali lagi di channel ini Seperti biasa ini adalah pantauan sore hari kita Untuk melihat dari progres capaian Atau pengerjaan yang ada Di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika Buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang di channel ini Dan buat kalian semua tentunya sehat selalu ya Yang sudah mengklik video ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga saja pada kesempatan sore hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Ya kita langsung saja untuk Memantau bersama-sama Pelintasan di kesempatan sore hari ini Tentunya di semua titik kita akan review ya Tetapi sebelum itu kita lihat dulu Untuk progres capaian pengerjaan yang ada Di bagian race control Seperti yang kita lihat disini Ini adalah bangunan race control Dimana pada kesempatan sore hari ini Kita bisa melihat progres kemajuannya Yang bisa dikatakan cukup signifikan Dimana disini progres untuk penaruhan Dan di bagian material atap Sepertinya atapnya ini terbuat dari kayu ya Ini memang sudah tahan hujan tentunya Oke disini juga di bagian sebelah kanan ya Perakitan di bagian kerangka sudah mulai dilakukan Begitu juga untuk di belakang ini akan terus Dikerjakan di bagian area tower risk control Supaya bisa terselesaikan Jadi seperti yang kita ketahui Untuk desain sendiri kita sudah lihat ya Di akun resmi ITDC Bahwa untuk bagian atasnya nanti Kalau mau dibuat seperti itu Tinggal ditaruh saja di bagian beton di depan sana Begitu juga di bagian belakang sini Maka akan terlihat sama nanti ya Ya mungkin tidak sama Tapi mirip-mirip seperti itulah Jadi konsepnya seperti itu Tergantung dari situasi dan kondisi Maka kita akan mengerjakan sesuai situasi yang ada Supaya cepat terselesaikan Ya di bangunan risk control ini Semakin hari terlihat perubahannya Dan kita berharap ya Semoga saja terselesaikan Sesuai dengan harapan kita Dan sebelum homologasi berlanjut Atau kita menyebut homologasi nanti Sudah sip semuanya Oke kita kembali ke track lintasan Dan kita akan perhatikan juga di depan sana Untuk situasi dan kondisi di gentry lampur Seperti yang kita ketahui bersama-sama Ini sudah dilepas ya Untuk tali di kedua kren yang standby disini Kurang lebih satu minggu tentunya Menopang di bagian kerang ke atas ini Sebelum semuanya siap Belum dilepas ya Dan saat ini sudah kita lihat bersama-sama Hasilnya mantap ya Jadi memang sudah diprediksikan Sebelum dilepas ya Memang ditaruh sedikit disini Untuk penambahan di bagian tiang sebelah kiri Ya penyangga biar kuat Untuk menopang di bagian kerangkai Yang berat Bebannya cukup berat Ini kalau kita lihat Tinggal ditaruh saja untuk di bagian lampunya Maka terlihat sangat mantap sekali Untuk progres pengerjaan yang ada di Gentry lampu start yang berada di track lurus ini Kita sudah tidak bersabar untuk melihat progres Lanjutan ya untuk terselesaiannya Supaya kita bisa menonton balapan MotoGP nanti di tahun 2021 ini Untuk WSBK begitu juga untuk MotoGP di tahun 2022 nanti Kita berharap dan selalu berdoa Semoga semuanya berjalan sesuai harapan kita bersama Ya sebelum kita maju ke depan kita perhatikan disini Untuk pengacoran sudah dilakukan di bagian podium Seperti yang kita ketahui disini Memang untuk di bagian tiangnya sudah ada disana ya Tapi sayangnya ini memang sudah sore Walaupun kita zoom juga tidak kelihatan Nanti kita di bawah sana untuk melihat situasi dan kondisinya ya Seperti apa sebenarnya modelnya untuk pembangunan Di bagian area podium yang terkoneksi nanti Di bagian area pedok yang ada di sebelah kirinya Dan bisa kita perhatikan juga di belakang sini ya Untuk kaplingan-kaplingan yang ada masih terus dilakukan progres Untuk pengacoran di kesempatan sore hari ini Bisa terlihat jelas dari pantauan udara kita ini Ya di 1, 2, 3 kaplingan yang ada disini Sudah segera akan terselesaikan tentunya Saat ini dipukuskan dimana pengacoran lapisan kedua Yang dilakukan disini menuju ke tunnel pertama Jadi semakin mantap saja terlihat jelas ya Semakin hari semakin menunjukkan kemajuan Untuk pengerjaan yang ada Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di depan ini Di tunnel pertama Seperti yang kita ketahui tadi Kita sudah lewat sana ya Dimana kita sudah livekan buat kalian Untuk pengacoran di depan sana yang sedang berlangsung Yaitu di bagian area verge Kita akan kesana juga Tapi sebelum itu kita perhatikan disini Untuk pejalan kaki Atau trotoal Di bagian sisi sebelah kiri dan kanan Sudah mulai dilakukan Dan akan dilanjutkan progres pengecoran disana ya Supaya tinggi sedikit Daripada lintasan Yang akan digunakan tentunya Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sayap sebelah kanan Sudah fix semuanya ya Walaupun tadi siang masih kita melihat progres pengerjaan di bagian Bag control yang ada disana Terus dilakukan perbaikan Supaya semuanya aman Dan bisa sesuai harapan Ya disana untuk pipanya sudah terbentang disana Mungkin nanti akan dilapisi ya Supaya tidak terlihat seperti itu Kita tunggu saja untuk progresnya Jadi inilah dia pantauan kita pada sore hari Semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan Ya pembuatan untuk dinding pembatas juga sudah terkoneksi semuanya Tinggal di bagian sisi sebelah kiri Track lurus Kita akan perhatikan juga disana ya Apakah sudah dilakukan pemasangan untuk safety fence nya Kita akan sama-sama lihat Ya jadi seperti yang kita ketahui bersama-sama Untuk pengerjaannya masih terus berlanjut Sampai sore ini bahkan lembur Untuk penghasilan pada sore hari ini Kita akan sama-sama melihat Apakah masih berlangsung Ini sudah jam 17.30 Kita ambil video memang sudah sore ya Sebentar lagi matahari tenggelam Dan bisa kita lihat bersama-sama disini ya Benar sekali pemasangan untuk jaring-jaringnya itu Masih terus berlangsung Menuju ke tikungan pertama yang ada di Bukit Tribun PIP Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di Tribun PIP Disini semakin hari Semakin menunjukkan kemajuan ya Pemasangan untuk pegasting di bagian tiangnya Sudah terlihat ini di beberapa tiang Kita bisa perhatikan Ini 1, 2, 3 Sudah dilakukan pemasangan untuk model Dari pegasting yang akan dicor nanti Untuk di bagian tiangnya Kita belum tahu resmi untuk model dari Atap race control ini Kita akan sama-sama melihat nantinya ya Terlihat sangat menarik sekali Kalau kita perhatikan disini Dimana view-nya memang luar biasa sekali Kalau kita duduk disini ya Ini adalah Tribun PIP Yang diperuntukkan untuk tamu elite nantinya Seperti Pak Presiden Jokowi maupun tamu-tamu negara tentunya Ya kita lanjut lagi Untuk menelusuri progres pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika Dimana saat ini Kita sudah berada di tinggungan pertama Menuju tinggungan kedua Jadi hasilnya bisa kita perhatikan bersama-sama ya Sudah menunjukkan kemajuan Tinggal pengerjaan lanjutan saja Seperti yang kita lihat disini Area rumput sudah terkoneksi semuanya Tinggal pengerjaan di area verge Yang berada di bagian sisi sebelah kanan ini ya Yang sudah dilakukan progres Lanjutan kemarin Kita lihat ya pemadatan dilakukan disana Akan segera terkoneksi semuanya Kita tunggu saja Dan disini Di tinggungan kedua menuju ketiga ini Merupakan long life penalty Yang kalian pertanyakan ya Banyak teman-teman yang pertanyakan disini Dimanakah posisi long life penalty Disinilah ya Tinggungan kedua menuju ketiga ini Dan untuk sore tadi Atau siang tadi ya Dilakukan habis jumatan tentunya Untuk progres pengerjaan lanjutan Ya disini ya Sambungan dari tinggungan kelima Menuju tinggungan ke enam dan ketujuh Saat ini masih terus berlangsung Progres pengerjaan sepalan di depan sana Kita akan sama-sama perhatikan disana Apakah masih terus berlanjut Sampai sore hari ini Untuk menyelesaikan dari Pengasparan yang dilakukan Seperti yang kita lihat disini Ada tinggungan ke lima Enam Ya Hampir menuju tinggungan ke tujuh disana Kita akan sama-sama perhatikan Nah disini dilakukan progres pemadatan Yang dilakukan oleh halat tendam Maupun pneumatic tire roller Di layar pertama Untuk area footage Yang ada disini Terkoneksi menuju ke area Service route Yang berada di bagian sebelah kanan Maupun area rumput Yang berada di bagian sebelah kanan juga Ya disana masih terus loading Masih terus melakukan progres pengerjaan sepalan Yang dilakukan di bagian sisi sebelah kanan ini Sampai menuju tinggungan ke Delapan atau tujuh yang ada disana Kita akan sama-sama saksikan Terima kasih telah menonton! Ya kita lanjut lagi untuk menelusuri dari progres pengerjaan sepalan sampai batas mana Ini sudah dilakukan progres prime code Sudah dilakukan sampai menuju tinggungan ke tujuh dan ke delapan Ini kalau kita tidak salah ini Ya benar sekali Jadi sampai disini akan dilakukan progres pengerjaan sepalan Tetapi kita tunggu saja apakah akan dilanjutkan sampai disini Atau mungkin karena suhu sudah terlalu sore Nanti akan dijeda dan akan dilanjutkan besok Kita tunggu saja Dan kita sudah berada di tunnel kedua Yang berada disini di tinggungan ke delapan Seperti yang kita lihat disini terus dilakukan progres pengerjaan Untuk penyelesaian yaitu Untuk pengeringan di bagian air yang selalu merembes disini sebagai APR kita bersama Kita berharap semuanya bisa terkendalikan sesuai dengan harapan Supaya tunnel ini bisa digunakan Seperti di tunnel pertama yang ada disana sudah safe sekali Sudah rampung Disini juga sudah fix sebenarnya Untuk penempatan di bagian lampu dan pengecetan sudah dilakukan Tetapi air itu masih jadi kendala Masih dilakukan progres pengerjaan lanjutan Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada disini Dengan ke delapan menuju ke sembilan Terus dilakukan progres perbaikan di bagian sisi sebelah kiri Atau progres pengerjaan maksud kita ya Gitu juga disini sudah dilakukan progres penimbunan Ini artinya di bagian sebelah kiri untuk jalur exit atau evakuasi tersebut Akan dilanjutkan progres pengerjaan lanjutan Supaya bisa tersesaikan semuanya Ya sejauh yang kita pantau bersama-sama ya Kita terus bersama-sama memberikan informasi Buat kalian semua untuk hasil kinerja Atau capaian yang ada Sejauh ini Dan inilah dia hasil kita ya Semakin mantap tentunya dan semakin optimis Bahwa lintasan sirkuit MotoGP Manarika ini akan terselesaikan sesuai harapan Dan kita akan bisa mengadakan balapan nanti di tahun 2021 Maupun di tahun 2022 Kita berharap seperti itu dan Kita mohon dukungan buat kalian semua tentunya ya Tidak secara langsung tetapi mungkin dengan doa Semoga saja lintasan sirkuit ini bisa terselesaikan Dan kita bisa lolos untuk homologasi nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Ya kita lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi Seperti yang kita lihat disini di bagian sebelah kiri Area grepol terus dilakukan penghamparan ya Dirapikan disana kita perhatikan Dan disini untuk pengerjaan di bagian dinding pembatas Ya seperti yang kita ketahui belum terkoneksi secara 100% Masih terus dilakukan yaitu pengecoran ya Bisa kita perhatikan kita zoom sedikit Ya ini dia Jadi disini untuk bagian kerangka-kerangka Untuk bagian dinding pembatas terus dikerjakan Setelah itu akan dilanjutkan Untuk pemasangan di bagian jaringnya Seperti yang kita lihat disana yang agak hijau itu ya Atau warnanya ya hijau seperti itu Oke kita lanjut lagi Saat ini kita sudah berada di tingkatan ke-12 Disini sudah fix Mantap sekali Area grepol sudah dirapikan di bagian sisi sebelah kanan Begitu juga untuk pengerjaan di sisi sebelah kiri Ini sudah mantap ya Dan akan dilanjutkan tentunya Untuk lapisan keberikutnya Disini kita tunggu saja Seperti yang kita ketahui untuk area runoff Yang ada di lintasan circuit mandaliga Harus dilakukan progres penghasilan lapisan ketiga juga Supaya rata nanti dengan bagian track lane yang ada Ya kita lanjut lagi perjalanan kita Untuk menelusuri progres pengerjaan Untuk hasil pengerjaan pada sore hari ini Kita berada di tingkatan ke-13 Menuju ke-14 ini Dimana disini terdapat jalur exit Menuju ke outer surface road Ternyata disini sudah dilakukan progres prime code Kalau tidak salah ini ya Ini artinya akan dilanjutkan progres lapisan kedua Yang ada disini supaya terkoneksi semuanya Untuk penghasilan AC binder course Yang ada di sisi lintasan sebelah kiri Yang akan terkoneksi menuju ke tingkatan ke-16 di depan sana Ya seperti ini situasinya Jadi di tingkatan ke-16 sudah dilakukan progres Untuk lapisan AC binder course Tinggal lanjutan nanti disini Ya benar sekali Kita putar sedikit ini Ya disini sudah dilakukan progres prime code Untuk lanjutan penghasilan lapisan kedua Yang ada di sisi sebelah kiri Untuk area runoff yang berada di tingkatan ke-14 Menuju ke-15 ini Terima kasih telah menonton! Ya kita sudah sampai di track lurus kembali Seperti yang kita pantau bersama-sama Kita sudah liput semuanya tadi Baik dari progres penghasilan yang masih terus berlangsung di sana Sampai malam nanti mungkin akan lembur Kita akan sama-sama lihat hasilnya besok Dan disini masih terus dikerjakan di semua titik Begitu juga di bagian area pedok dan race control Terus di lembur Tidak hanya dikerjakan siang hari Tapi malam hari juga Terus berlangsung Supaya bisa terselesaikan Untuk mega project street circuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya Ya mungkin sampai disini saja Perjumpaan kita Dan apabila di narasi yang saya sampaikan Ada yang salah Mungkin mohon dimaafkan Dan apabila kalian menyukai video ini Bisa dibantu juga channel ini Dengan cara like dan subscribe Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Nanti bisa dicantumkan di kolom komentar ya Kita diskusi bersama-sama Oke untuk itu Saya Joni Ahmad Mengucapkan matur tampiasi Kepada kalian semua ya Terima kasih banyak Salam anak lombok Soal jaga kesehatan Untuk itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton